di mana masih percaya sama calon-calon TKI yang bisa membuatkan paspor membuatkan permit mampu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di Hyrule Vlog vlognya pembersatu para TKI seluruh Malaysia berubah pembersatu TKI seluruh Malaysia iya channel Hyrule Vlog ini hanya untuk informasi seputar TKI yang ada di Malaysia tembak lorong rekalibrasi re-hiring lagi tembak lorong pendatang asing tanpa izin pendatang haram dan juga seputar berita TKI lainnya dan juga warga negara Indonesia yang ada di Malaysia jelas ya Nah di video sebelumnya kan sudah saya ulas juga ya dan juga terlupa kembali saya ingin menyapa kembali untuk teman-teman TKI yang ada di Taiwan TKI Hongkong TKI Jeddah TKI Mekah TKI Brunei Darussalam TKI Singapura TKI Irlandia TKI Korea TKI Jepang dan juga TKI seluruh dunia lainnya kan di video-video saya yang sebelumnya sudah saya jelaskan semua teman-temannya mulai masalah dari rekalibrasi masalah sistem temu janji online pembuatan paspor paspor ganda paspor tendang itu semua ada di video ini teman-teman di channel Hyrule Vlog silahkan teman-teman berkunjung dan temukan kembali ya kan bagi yang masih bertanya saat ini Bang cara mau buat SPLP gimana Bang buat paspor tendang gimana Bang daftar rekalibrasi seperti apa Bang kenapa saya ditolak dari rekalibrasi nah silahkan teman-teman kunjungi video-video saya yang sebelum-sebelum eh yang sebelum-sebelumnya ya teman-temannya sorry naga berrepotin karena ha 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 ngopi dulu pahit-pahit manis lebih baik kopi yang pahit daripada kehidupan kita yang pahit ya jelas ya teman-teman ya abang ini ada-ada gimana ada kopi pahit di dilarang merokok yang dilarang komplain dan juga terlupa saya ingin menyapa kembali untuk teman-teman TK teman-teman semua yang sudah mensupport baik itu subscriber para hater para lover para sabun people Hai Oke WhatsApp geng bersama kembali dengan saya di di kamar Jerry ya bukan kamar Jerry buat warga Hai buat warga sabun people yang budi Hai min gak itu sebenarnya intro dari antesu Hai dengan kabar Jerry WhatsApp geng-geng terima deri ya Apangin kok bahas masalah itu Bang ya siapa tahu teman-teman kan menemukan channel-channel mereka ya silahkan berkunjung ke sana ya untuk teman-teman teman-teman semua yang menyembuhkan sabun people andres sabun people Andres Suhen kamar Jerry silahkan berkunjung lagi karena karena ini saya sudah gimana itu sudah teman saya juga ya kan silahkan berkunjung ke sana karena video mereka ini cukup unik gitu ya kan cukup cukup cukupnya leneh lagi tersiap apa nih sampai mana tadi Oh ya masih ada yang bertanya masalah Hai persyaratan rekalibrasi di sistem pembuncanji online pembuatan SPLP itu silahkan teman-teman kunjungi di video-video saya sebelumnya ya kan karena kan Hai kenapa ya teman-teman karena kadang-kadang saya ini males untuk mengulang mengulang lagi pertanyaan yang sama tapi mungkin mungkin juga ya saya jelaskan juga sedikit 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 ya teman-teman ya Hai gimana masih percaya sama calon-calon TKI yang bisa membuatkan paspor membuatkan mempermit membuatkan apalagi membantu kepulangan Hai waspadalah Abang ini mentang-mentang ini jangan apa kayak gitu ya karena kan sekarang akhir-akhir ini kan banyak itu Hai penipuan dengan modusnya berbagai macam modus itu akan mulai dari bisa membuatkan paspor bisa membuat mendaftarkan rekalibrasi dan juga yang seharusnya yang sekecilpun itu bisa bisa ditipu gitu kan masalahnya Bang apa Bang jatuhnya nah kan waktu kita pembayaran atau pembuatan paspor pembuatan SPLP itu kan kita akan bayarnya kan bukan cash tapi membayarnya secara secara online ya bayarnya melalui aplikasi mkes jelas ya mkes saya rasa Nah itu juga kadang-kadang diluaran KBRI luar KJRI itu ada juga masih banyak juga oknum-oknum calok yang memanfaatkan katanya mendownload aplikasi mkes itu ada yang bayar 50 ringgit ada lagi yang membayar 40 ringgit padahal mendownload saja ya akan coba kalau teman-teman kalau kita ada pakai data kita sendiri kan bisa didownload gratis ya kan ini dipintain untuk mendownload itu 30 mulai dari 30 ringgit hingga ada yang 60 ringgit teman-teman coba bayangkan ya Hai berarti kita hanya sekedar mengapa itu mendownload aplikasi kita harus bayar 60 ringgit 6x3 wah dah hampir 200ribu kita hanya untuk membayar itu saja ya kan mending kita belikan uang makan ya kan bulan belikan uang rokok ya kan itu jelaskan lebih kita sumbang aja ke pantai-panti sosial ataupun orang-orang yang lebih membutuhkan aja lah teman-temannya jadi saran dari saya jangan pernah percaya namanya oknum calok-calok yang ada di luar sana apalagi sekarang ini calok-calok sudah bermetamopose ya kan sudah hahaha melalui sosial media melalui tiktok melalui Facebook yang paling gencar paling banyak itu calok-calok ini menjual jasa aja itu di Facebook ya coba itu dicari itu lowongan kerja ke Malaysia ataupun jasa kepulangan warga negara Indonesia gitu kan dari Malaysia itu banyak itu ada hampir pengikutnya itu tuh 35.000 anggota coba mau bayangkan 35.000 yang akan sempat tiap hari 10 orang aja yang ikut daftar rekalibrasi secara bodongnya gitu kan wah ini cukup menjanjikan bagi penipu-penipu ini ya tapi sudah banyak juga calok-calok ini yang tertangkap ataupun yang sudah disidak gitu ya kan sudah menjadi daftar pencarian orang itu sudah banyak sekali ya teman-temannya jadi jangan percaya kepada kepada calok kepada apalagi kepada agensi tipu-tipu agensi abal-abal ini teman-temannya yang banyak menyengsarakan warga negara Indonesia di Malaysia jelas ya Bang ciri-cirinya kayak mana Bang kok bisa tahu kita itu calok agensi yang resmi atau bukan meledak Hai kan sudah saya jelaskan semua ya teman-teman itu calok agensi abal-abal ataupun Hai agensi resmi itu kan bisa teman-teman lihat DC permit.id jelas ya kan sudah ada di video saya sebelumnya silakan teman-teman kunjungi video saya yang sebelum-sebelumnya ya oke lehat tanpa berlama-lama lagi durasi saya kan cuma hanya 8 menit enggak panjang-panjang amin kalau ada teman-teman ini ada informasi ataupun permasalahan seputar masalah TKI silakan komentar di kolom komentar di bawah ya kelihatan apa berlama-lama lagi kembali dibantu untuk kembali lagi dibantu untuk subscribe like and comment di bawah ya mungkin itu saja video dari saya mohon maaf buat segala kekurangan wabillahi taufiq walhidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa sholat berbagilah sesama TKI yang ada di Malaysia wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sehat selalu selamat menikmati